Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman kembali saya dari rumah pelanggan ya kali ini sebuah TV Panasonic teman-teman ya ini dengan kerusakannya agak mirip dengan TV politron ya dia terprotek sempat muncul logo sebentar ya sedetik saja kemudian dia kembali standby lampu berkedip ya seperti ini kerusakannya teman-teman saya coba nyalakan ya ya perhatikan ya lampu di bawah itu dia sudah start kita tunggu saya matikan di lampu kamera saya seperti lebih jelas ya Ayo kita tunggu ya Hai apakah atau seperti itu teman-teman ya lalu lampu indikatornya ini dia berkedip merah-hijau merah-hijau seperti ini nah seperti itu ya teman-teman oke kita akan buka ya lalu kita akan mengecek kira-kira kerusakannya di bagian mana Oke tapi sebelum saya lanjut jika teman-teman suka dengan channel saya silakan teman-teman like ya subscribe tadi komen dan jangan lupa teman-teman teman-teman ya kita buka oke teman-teman ya penampakan mesin di bagian dalam seperti ini Hai saya lihat-lihat dulu teman-temannya kondisi sedikit komponennya kira-kira apa yang bermasalah ya Oke kalau dilihat dari segi komponen saya perhatikan dulu teman-teman ya sebentar ini Mungkinkah dia kerusakannya di flyback ya ini tapi sempat dia memunculkan gambar teman-teman tapi kalau menurut saya ini flybacknya mungkin ada kebocoran ya ini sudah parah ya tapi kita akan terfokus ke yang lain dulu ya kita lihat-lihat lagi sebentar saya lihat-lihat dulu selamat menikmati aming Sementara ya teman-teman ya saya lupa juga bawa lampu penerangan ya saya ambil senter dulu nanti saya akan kembali teman-teman ya saya akan memastikan saja untuk memastikan lebih jelasnya apakah yang memang betul yang saya lihat ini adalah plebiknya yang rusak ya ini kalau saya lihat teman-teman di ini bentar ya oke nanti saya coba nyalakan saja langsung teman-teman ya kita akan lihat setelah itu saya mau melakukan pengecekan elko ya kalau rata-rata jenis TV Panasonic seperti ini saya akan coba nyalakan dulu teman-temannya saya seperti ini ini aja dulu saya matikan dulu dalam kamera saya kita lihat ya reaksinya gimana oke sudah nyala ya ini kelihatannya sudah setelah teman-teman nah layak berkedip lagi ya itu lampu indikatornya berkedip lagi saya coba matikan dulu coba lagi saya colokan ya ya sudah start dan berkedip lagi oke kecurigaan saya di plebik bukan ya teman-temannya kalau plebiknya saya bocor ya pasti akan memunculkan api ya tapi ini tidak ada nah sekarang saya coba lanjut dengan mengecekan melakukan pengecekan elko ya sebentar ya saya balikkan dulu mesinnya oke seperti ini teman-teman ya saya kecek dulu semua elko nya ya nanti saya akan kembali oke baik ya setelah saya melakukan pengecekan beberapa elko elko nya semua dalam kondisi normal teman-teman jadi saya langsung saja tertuju ke area pin protect ya karena untuk jenis TV Panasonic seperti ini paling sering sekali terjadi itu kerusakan ada di pin protect heater ya itu biasanya dia bernomor di 511 kalau nggak salah teman-teman nanti kita akan lihat ya kenapa saya katakan heater karena sempat TV ini start lampu indikatornya start cuman pada saat itu ada beberapa detik ya lama baru memunculkan cahaya ditabung lalu kembali dia ter protect standby ya alias ter protect sekarang ini teman-teman saya akan langsung tertuju ke situ ya jadi untuk pin nya itu disini ya bentuknya itu dia letaknya ada disini ya teman-teman ya perhatikan saya zoom lagi sedikit ya sebentar saya perlihatkan ya nah itu dia sudah kelihatan teman-teman iya betul ya D511 ini ya teman-teman nah dia di PCB itu berbentuk diodal ya tapi komponennya yang di atas itu adalah resistor ya seperti ini teman-teman bisa cek saja langsung itu ya teman-teman ya nah itu dia resistornya udah kelihatan ya ini oke teman-teman nah sekarang saya tinggal melepas saja itu teman-teman ya kita akan lihat reaksinya apakah TV nya mau nyala tidak protect lagi ya ini teman-teman ya oke kalau begitu saya akan lepas dulu kakinya seperti ini kita sudut dulu seperti ini teman-teman bentar 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 kita lepas saja ya nah oke sudah lepas ya teman-teman ya seperti itu kita lepas saja satu kakinya ya kita lihat penampakan di atas seperti ini ini ya sudah lepas ya ini oke sekarang langsung saja itu coba kita nyalakan teman-teman seperti ini ya oke saya pindahkan dulu ya saya perkecil lagi gambarnya oke kita lihat seperti ini oke saya coba nyalakan teman-teman perhatikan ya lampu indikatornya apa dia kembali berkedip lagi oke sudah itu sudah nyala berwarna hijau ya apakah dia mau berkedip lagi teman-teman oke oke saya rasa TV ini sudah normal teman-teman ya itu sudah tidak berkedip lagi ya sudah tidak ada kedipan merah lagi dia sudah tidak kembali standby nah sekarang kita lihat penampakan di depan ya apakah ada gambarnya nah itu teman-teman testernya sudah muncul ya ini di mode HP ya teman-teman seperti ini nah sekarang saya mau masukkan gambar ya saya akan rapikan saja kita akan masukkan gambar kita akan lihat gambar terakhirnya oke oke teman-teman ya TV saya sudah rapikan di atas ini seperti ini coba kita nyalakan ya saya matikan lampu di kamera saya kita akan lihat TV nya ya sudah standby dan start ya kita lihat apakah posisinya masih kembali standby nah ini sudah nyala teman-teman ya seperti itu oke peringkatnya cukup demikian dari saya ya jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya misalnya dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati